Bismillahirrahmanirrahim Mohon maaf Ustaz, mungkin pertanyaan saya agak tidak sesuai dengan pembahasan hari ini Cuman yang saya tanyakan itu adalah sejak adanya PPKM sampai hari ini Saya itu sholat lima waktu di rumah Tidak pernah sholat berjamaah di masjid di dekat rumah Karena saya melihat penisya di masjid atau orang-orang di masjid Kurang memperhatikan tentang protokol kesehatan Cuman untuk kajian-kajian atau pelajaran-pelajaran saya tetap mengikuti Karena saya melihat bahwa panitianya masih baik sedikit Memperhatikan atas protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Nah, bagaimana saya harus menyikapi keadaan saya saat ini Apakah saya tetap melanjutkan apa yang saya lakukan saat ini Atau saya ketika masuk waktu sholat lima waktu Saya mencari masjid yang menjaga protokol kesehatan Jadi seorang lihat ya di wilayahnya Kalau wilayahnya misalnya oleh pemerintah disebut daerah merah Apalagi daerah hitam Itu kan memang sangat berhati-hati ya di dalam hal itu Baik Dan seorang itu kalau dia ada kekhawatiran Dia secara umum ada khawatir dapat masalah Karena di masa pandemi ini Dia boleh enggak sholat di masjid? Boleh Itu kembali kepada dirinya Karena umumnya Nabi SAW bersabda La dharor wa la dhiror Tidak boleh ada bahaya dan pembahayaan Padahal yang kita khawatir dapat bahaya Di dalam hal itu boleh kita proteksi diri Seorang itu boleh dapat udur untuk sholat di rumah Sebagaimana kalau ada hujan Kan kita khawatir dapat bahaya sakit Itu diidinkan sholat di rumah Apalagi sebuah penyakit yang memang sudah dikenal Bisa menular Memberi dampak tertentu Apalagi pada sebagian orang Kalau dia kena penyakit corona ini Bisa berbahaya sekali karena ada penyakit bawaannya Yang sudah terbukti itu sangat Apa namanya Membahayakan Dia lebih hati-hati Maka itu hak dia di dalam hal itu Tidak ada masalah Tapi seorang itu kalau Dia berada di wilayah Misalnya wilayah hijau Terus Dia sendiri Apa namanya Ada mesjid-mesjid di sekitarnya yang bagus Menjaga protokol kesehatan Maka harusnya dia tidak meninggalkan sholat berjamaah Dia hadir ke masjid untuk hal itu Dia hadir ke masjid Itu dia lihat pada dirinya Kondisi dan keadaannya Ada pun di majelis talib Majelis ilmu Ya umumnya sama ya dengan hal itu Kita lihat Apa yang Waslahat Ya dan saya Apa namanya Selalu Menghimbau kepada teman-teman Bahwa kita Yang belajar ini Orang-orang yang Hadir di majelis-majelis talib Itu harusnya Orang yang paling pandai Di dalam menjaga protokol kesehatan Mengindahkan dalam hal itu Ya karena kita belajar Dari kaedah-kaedah syariat ya Dari kaedah-kaedah ilmu Agar supaya menjadi bawaan kebaikan Untuk kita semua Ya kemudian juga Mungkin di sebagian teman-teman Sudah ada beredar ya Di tengah kita Ada hal-hal yang biasa Membantu Melindungi Dari Apa namanya virus Apakah itu berupa herbal Atau berupa obat Yang memang sudah terbukti Itu dibagi-bagi informasi saja Ke teman-teman Supaya menjadi sebab kehidupan Orang-orang juga tahu Ternyata ada hal-hal yang bisa Yang sebenarnya bisa menjadi solusi Bisa menjadi solusi Dan itu Alhamdulillah ada Ya Sisa Seorang Bersungguh-sungguh untuk Apa namanya Coba dia tanya kepada Teman-temannya Kepada orang-orang yang berada di sekitarnya Semoga Allah beri taufiq Kepada semuanya Wallahu ta'ala Baik ini mungkin yang bisa dikaji ya Untuk Pertemuan ini Baik sebagian Terakhir Terakhirnya terakhir Terakhirnya terakhir Terakhirnya terakhir Terakhirnya terakhir